Bertepatan dengan Hari Pahlawan tahun 2021 kemarin, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan dan pemenang Paritrana Award kategori UMKM tahun 2020 tingkat nasional. Penjerahan ini dilakukan secara simbolis di depan kantor Wali Kota Jambi oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasa. Untuk peserta BPJS penerima manfaat jaminan kematian sendiri diberikan sebesar 42 juta rupiah, penerima manfaat jaminan kecelakaan kerja meninggal dunia sebesar 158 juta, dan beasiswa hingga perguruan tinggi sebesar 66 juta. Sementara untuk pemenang Paritrana Award tahun 2020 kategori UMKM peringkat 3 nasional, mendapatkan uang pembinaan sebesar 30 juta rupiah, dan satu unit sepeda motor merek Vario CBS. Wali Kota Jambi, Syarif Fasa juga menuturkan, dengan bergabung ke BPJS Ketenagakerjaan merupakan hal yang menguntungkan, di mana polis yang diberikan berdasarkan upah minimum regional atau UMR dan lainnya. Kalau BPJS Ketenagakerjaan, saya rasa kalau BPJS Ketenagakerjaan ini kan sesuatu yang menguntungkan bagi para pekerja, karena polisnya juga memang berdasarkan UMR dan lain sebagainya. Kemudian juga tidak terlalu berbeli-beli perusahaannya. Kami merasakan betul BPJS Ketenagakerjaan ini sangat mudah sekali. ada ketua NT atau ada ASN, non-ASN kami yang meninggal dunia, maka cepat sekali. Dan penggantiannya pun itu jumlahnya sangat besar sekali. Jadi saya rasa tidak perlu kami sosialisasikan dan masyarakat sudah tahu. Mungkin sebagian besar sudah...